Halo seluruh semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. M4 Speck Holding resmi memperkenalkan motor Matic spesialnya. Benelli VZ 125i 2002 Special Edition resmi hadir dengan penampilan yang luar lebih eye-cating. Model skuter kelas pemula ini resmi hadir dengan warna yang lebih segar dan hadir dengan grafis terbaru. Untuk tipe Special Edition, hadir dengan 3 varian warna yang nampak keren. Secara penampilannya, motor Matic terbaru dari Benelli ini terlihat tidak ada perubahan desain pada Benelli VZ 125i Special Edition ini. Motor ini secara penampilan memang agak meningatkan kita dengan Yamaha Mio 125 tahun 2022 yang juga hadir di Indonesia. Penampilan bagian depannya terlihat cukup mirip, meskipun menggunakan desain headlamp alias lampu utama yang berbeda. Untuk lampu depannya sendiri menggunakan LED dengan juga sudah dilengkapi dengan lampu DRL yang tergolong sangat terang. Bagian panel meter Benelli VZ 125i 2022 Special Edition juga tergolong standar, meskipun sudah menggunakan tampilan digital. Terdapat beberapa informasi mulai dari speedometer, takometer, dan juga indikator bahan bakar. Desainnya juga diklaim mudah dilihat walau dalam keadaan gelap. Pada bagian bagasi bawah jok juga sudah dilengkapi dengan USB charging, namun secara kapasitas tentunya tidak terlalu besar. Bagasi Benelli VZ 125i ini hanya sebatas untuk ruang penyimpanan jasutan atau barang kecil lainnya. Beralih ke bagian spesifikasi Benelli VZ 125i 2022, masih tetap menggunakan mesin berkapasitas 124cc. Mesin ini memiliki konfigurasi silinder tunggal SOHC 4 tak dan berpendingin udara. Mesin yang diusung benar sudah cukup sederhana khas motor entry level. Untuk urusan performa, juga tidak terlalu spesial. Benelli VZ 125i ini memiliki tenaga puncak sebesar 6,3 kW atau setara dengan 8.562 PS pada putaran 7.500 RPM. Sedangkan untuk torsi puncaknya sendiri mencapai 9,2 Nm yang diraih pada 6.000 RPM. Untuk bagian rangkanya, Benelli menyebutkan dengan Cina tipe. Rangka ini dikombinasikan dengan suspensi depan teleskopik biasa dan juga suspensi belakang single suspension yang dipasang pada bagian samping. Secara dimensi, Benelli VZ 125i ini juga tak jauh berbeda dengan motor sekelasnya. Motor ini memang dibuat untuk mudah dikendarai dan secara dimensi tidak terlalu besar. Bahkan ketinggian joknya tergolong sangat rendah yakni 735 mm saja. Menariknya, kapasitas tanki bahan bakarnya tergolong besar yakni mencapai 4,7 liter. M4 Speck Holding menghadirkan 3 pilihan warna untuk tipe Special Edition yakni Yellow, Light Blue, dan juga Red. Sedangkan harga Benelli VZ 125i 2022 Special Edition dijual sebesar Rp5.838.000 atau sekitar Rp19,87 jutaan. Bagaimana setelah semua? Apakah kalian tertarik untuk meminang Benelli VZ 125i tahun 2022 ini? Kalau dilihat, memang bodinya hampir mirip dengan Yamaha Mio 125 yang sudah rilis di Indonesia. Terima kasih setelah semua atas atensinya pada video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh akun media sosial kalian semua agar channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan informasi yang berguna bagi sedulur semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Sedulur MotoVlog Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!